Hai semuanya, balik lagi bersama aku Bella dan kita kembali ke podcast Beno, Bedah Novel Hari ini aku bakal datengin bintang tamu yang sangat spesial Kira-kira kalian mau tau gak sih siapa bintang tamu yang spesial ini? Hmm, siapa ya? Mari kita sambut bintang tamu yang sangat spesial, Adele Hai semuanya Hai Adele, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Sekarang lagi sibuk, ngapain nih Adele? Hmm, kayaknya lebih sibuk ke sekolah sih Sama juga abis ini lagi kemojian Jadi lebih baik belajar dan baik spesial Kumpul, gak perlu dibikin stres Adele Nah, sebelum kita mulai membahas Beno kali ini Gimana kalau kita perkenalan dulu? Boleh, sebelumnya perkenalkan nama saya Beno Bisa dipanggil Adele Kalau kalian yang pertama kali liat podcast ini Perkenalkan nama saya Bella Dan mari kita mulai Beno kali ini Kalau kalian belum tahu Kita sebenarnya mau bahas novel yang judulnya apa? Hello too Gimana sih novelnya? Kayak gini Ini kan Adele? Ya, bener banget Kira-kira novel ini tuh bagus gak sih Adele? Katanya kan kamu udah baca novel ini Ya Kalau dari aku sendiri ya Novel ini tuh sangat bagus Dengan tata peletakan dari novel ini sendiri tuh juga sangat rapi Dan bisa memahami lebih cepatlah Setelah kita baca novel-novel yang sekarang tuh banyak Ya, yang kadang-kadang terlalu berat Terlalu berat juga Terus juga novelnya pokoknya yang bagus Sebelum kita lanjut bahas Beno yang kali ini Boleh gak sih dijelasin Tentang novel Helo Cello ini bertemakan tentang apa? Jadi Helo Cello ini merupakan ceritakan tentang seorang gadis yang bernama Helga Yang juga merupakan seorang penulis Jadi dimana Ade ini Ini nama penulisnya asingnya Helga atau gimana? Oh, bukan Helga ini tokohnya Tokohnya ini ada Helga sama Cello Untuk yang punya novel yang sendiri ini Nadia Ristikai Oh, berarti ceritanya tuh di dalam novel ini Helga itu seorang penulis gitu Iya, bener banget Jadi dia ini penulis yang mungkin iseng-iseng aja nulis gitu loh Dan dia ini modalnya kayak Siswa kampus yang mungkin lagi gabut Lagi apapun, lagi sakit hati atau peta hati Dia tuh bakal mengangkat ke tulisannya gitu Nah, jadi dia kayak punya buku sendiri di laptopnya atau di ABS Nah, terus dia ini ketemu dengan Cello yang juga dia itu anak populer Terus juga ganteng, banyak kamu Sudah ganteng banget ya pokoknya ceritanya Terus Coggan gitu ya Coggan Bukan Cogil ya Coggan Yang emang hobinya mempermainkan perasaan cewek Nah, akhirnya dia ini ketemu sama Helga-nya sendiri Karena ketemunya ini gimana? Kok bisa ketemu? Nah, ketemunya ini karena si Cello lagi Jadi, mencoba mempermainkan perasaannya si Cello lagi menurut Oh, jadi Cello itu kan katanya sahabat-sahabat Sahabat Helga, sengaja ketemu Helga juga disitu Iya, pasti ada unang Iya, dan Pak Adi ini karena si Cello ini mungkin kayaknya cuma mempermainkan perasaan orang Jadi, pas pertama kali ketemu Helga itu dia tuh langsung kayak Wih, Coggan ini keren banget Sesah didapetin gitu Jadi, kayak tertantang gitu ya Tertantang, kalau kata cowok sih tertantang ya Penasaran dia Penasaran ya Emang cowok ini suka penasaran Tapi kalau udah penasaran mesti hilang Penasarannya selesai, hilang gitu Iya, bener banget Ya, udah Berarti novel ini menarik banget gak sih? Menarik banget Boleh gak sih kalau aku baca besok? Boleh, boleh banget kalau dibaca ini bagus banget Kira-kira ini novelnya ada kelanjutannya gak? Atau ini udah tamat end gitu? Kalau novel Helga Selasini ini ada yang kedua Yang beneran itu kayak gini Kayak gini Ya Aku belum baca sepenuhnya sih novel ini Tapi yang novel kedua maksudnya? Iya, yang novel kedua Tapi yang novel pertama itu sudah aku baca Dan aku lumayan masuk sepenuhnya Tapi kalau yang kedua itu aku belum tahu Belum baca sepenuhnya Belum baca sepenuhnya Karena, tapi mau beli? Mau Tapi bentar, aku boncos gitu Gak apa-apa, gak apa-apa Terus, gimana sih menurut kamu Pandangan pengarang terhadap kehidupan Yang disajikan di dalam novel ini? Menurut aku sendiri Dari gaya pemerannya Itu juga bagus Terus penulisannya Terusnya yang menarik Baca Karena disitu kayak novel remaja yang sangat menantang ya Istilahnya Menantangnya tuh Dalam artian Eh ini cewek keren banget Ini cewek keren banget Gitu Terus Kayak dari doga gitu Kayak lucu Lucu banget Terus kayak kisah percintaannya juga Klop banget gitu loh Kayak gak bosenin Itu justru membuat pandangan pengarang sangat ruka Berarti yang naksir duluan di novel ini tuh Yang cewe duluan Iya Pertamanya cewe dulu Terus helganya ikut Sukaan Helga ini kayak beruntun gitu Jadi kayak hampir mepet-mepet mu'ahir si helganya baru sadar Kalau dia suka juga Iya Gitu Novel ini tuh Tebelnya berapa sih kira-kira Ingat gak Aduh aku agak lupa ya Tapi lumayan banyak apa cuma Lumayan sih 500 Oh 500 halaman Lumayan Baik-baik Baik-baik Tapi aku Mau deh aku baca juga Wajib banget baca ya kak Iya Ternyata novelnya kayaknya bagus banget ya Iya Kira-kira kalo Misal aku nih punya ade masih SD Boleh gak sih kalo baca kak Hmm Dari aku sendiri kayaknya jangan dulu deh Soalnya Iya Ngerekomen Karena ini kan tentang percintaan maja ya Kayaknya kalo Ya sebenernya kamu Biar gak Masih SD Biar gak sudah cintaan dulu gitu ya Iya Apalagi kan jamus sekarang kan SD kan bagi cinta-cintaan gitu kak Iya Takutnya nanti malah kena Perdaulan Perdaulan Nah gitu Akhirnya kan dicoba akhirnya Kayaknya ada nih diri live ya gitu Padahal itu asli gak ada Cewe-cewe kayak gitu tuh Iya terlalu Itu Fantasinya banget Iya Teg 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 Teng 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 Adel bagaimana sih menurut kamu penilaian kamu sendiri kepada novel si Halo Cilo ini novel itu mudah dipahami Kak dan juga dikisahkan tanggungan gue Jessica jadi menurut aku penilaian aku 90 lah 9 per 10 maksudnya ya 9 per 10 komen-rekomen kalian boleh deh kalau dikat ya kita dikat ke oke bisa deh Bantre Kok bantre? Bantre kok bantre? Oh, enggak kayaknya enggak sih Bantre Bantre Ini anjing Ini anjing Ini anjing Ini anjing Ini anjing Ya, pastinya, sisanya becer-becer Oke Bagus ya, ternyata Si novel ini aku suka deh kayaknya Ya Nonton kalian yang belum baca Wajib banget baca ini Karena ini tuh rekomen banget katanya Adele Rekomen banget, aku tuh sampe punya ide Buat baca novel doang Oh iya, aku punya Amat dong Spill Terus Terus, menurut kamu novel ini punya pengurangan enggak sih? Soalnya dari tadi kamu itu bilangin tentang Bagus-bagusnya aja Kira-kira kekurangannya itu apa? Biar kita itu enggak kaget gitu loh Ada kekurangannya Kemarin Adele bilangnya enggak ada kekurangannya Jadi novel ini sendiri itu Kalau menurut aku ini sangat sempurna Hampir sempurna Kalau sempurna mah seribu kamu kan Hampir Tapi mungkin ada Tokohnya yang buat aku tuh greget itu Karena kayak Tokohnya itu harusnya Bisa jadi Sejajat itu sama toko yang lain Tapi sama penulisannya dibuat Maju mundur? Maju mundur, iya Tentumin suatu Cerita tentang keluarganya Masing-masing pemeran utama Kayak masuk ke Di dalam keluarganya itu ada masalah lagi atau gimana Ada enggak? Untuk keluarga dari novel ini itu Enggak ada sih Berarti kayak kehidupan mereka Yang di masa percintaan itu Mulai pertama ketemu Kenapa kok bisa ketemu Gimana sih pemeran utama Mungkin kalau Helga nya sih Keluarganya sempurna ya itu Kak Cemara gitu Kalau si Cele ini mungkin Orang tuanya itu yang Jarang di rumah Mungkin papanya ya Karena papanya itu dinas kemana-mana Jadi cuma tinggal mempunyai aja gitu loh Kak Tapi Enggak itu kan? Enggak gitu orang-orang Mungkin ya gitu Mungkin dia keselian sama Enggak ada sosok ayah Enggak ada sosok ayah juga Harusnya dia kan Enggak ada sosok ayah Ya bagian dia juga cowok ya Kak Terus biasanya tuh novel-novel Yang ya semua novel pokoknya itu Pasti punya Pesan moralnya masing-masing Kira-kira novel Helichiro ini tuh Pesan moralnya itu apa sih? Dari Helichiro ini Pesan moralnya itu Kita sebagai remaja Yang memilih dan melihat sekeliling Bagaimana sih kondisi zaman sekarang Yang sudah sangat berbeda Dan novel itu Mengajarkan kita tentang Bagaimana sih cara kita untuk Tidak bertuah dengan pasal seseorang Terus juga Kenapa nih perasaan seseorang Ngomongnya kayak Kek doang banget ya Kek doang Anak zaman sekarang tuh Lebih pikir kayak Logika Apalagi cowok Ya cowok bener banget Padahal cowok juga Iya tapi kayak cowok Lebih keras egonya gitu loh Dia tuh kadang-kadang cowok itu Suka gitu Egonya itu tinggi banget Terus semua-semua itu Dipikir pakai logika Terus kita itu kayak Pakai hati Pakai perasaan Nanti Tapi cowok-cowok itu kayak Gampang tersentuh Kalau cowok itu kayak Hmm Itu relate banget Sama musahnya Helga sama cewek ini Kalau Tapi Bedanya Kalau Cowok-cowok Cowok-cowok Relata kita tuh mungkin kayak gitu ya Bagaimana Kalau cewek ini Masih pakai Pakai hati juga Gak Soalnya dia tuh juga Membikin pakai Dia nangis kayaknya Dia averting gak ya Tapi Helga itu Pernah nangis Atau kayak sedih Gara-gara si cewek ini Pernah Pernah Dia tuh kalau gak salah itu Ketemu cewek Lagi Apa ya Lagi sama cewek lain Lagi sama cewek lain Gitu Tapi disitu tuh Playboy Itu kayak Itu salah paham Oh sebenernya enggak Enggak Karena ceweknya sedihnya juga Pake perasaan Ada di awal sana si Helga Kocok cuman Sekarang kan pake lega Putus lega lega Oh iya Makanya ini ya Yang buat kamu rekomendasi Kenapa? Karena cokoknya itu beda Sama kayak cokoknya Di luar sana Cokoknya kayak green flag gitu Barang-barang Kasian ya Helga Waktu itu ternyata Tapi untungnya cuma salah paham kan Iya Salah paham aja Si Celo ya namanya Celo ya Iya Si Celo itu Orangnya Sangat-sangat Apa Loyal Setia Sama si Helga Iya Dia kan emang udah Tertarik sama Helga Dari awal Dari awal ketemu Awalnya padahal mau sama si siapa? Una Una itu cuman main aja kak Iya kan awalnya Tapi jadi enggak Apakah yang sempet deket gitu Amang enggak sama sekali Una nya ini sempet tertarik Karena mungkin kak Ih Celo ini ganteng-ganteng Wah itu sih enggak pengen gitu kak Tapi di satu sisi tuh karena Celo udah liat si Helga di luar Akhirnya kak Enggak jadi tertarik sama Una lagi Enggak kak Akhirnya tertariknya ke Helga Tapi Helga disitu kak Enggak ada perasaan Bahkan kak Masa gitu Kayak Masa ada kak Risi gitu Ngapain sih kok kayak gini anak ini Kamu kan enggak ngapa-ngapain Nah kayak gitu Karena enggak sih kayak gitu Luka model Pernah enggak sih Pernah dong Dulu pernah Yang sama sih itu kan Siapa? Iya kan Kamu lupa Kamu kan sering cerita Oh iya Bagus banget ternyata novel ini Keliatannya Aku makin tertarik untuk ikut membaca Iya harus baca Dari yang pertama dulu kak Baru yang kedua Iya kan aku Enggak mungkin baca yang kedua Belum tahu cerita yang pertama Iya emang Iya guys Jadi kita simpulkan ya guys Di setiap novel itu punya Pesan moralnya masing-masing Yang bagus sesuai dengan ceritanya Dan yang ada di Apa Yang akan diinginkan Yang diinginkan oleh pengarang Buat disampaikan ke pembacanya Iya emang Iya kan Enggak kerasa banget enggak sih Banyak pertanyaan Yang aku tanyakan ke Adel Mungkin bisa mewakili Para pencinta novel-novel di luar sana Apalagi khususnya novel remaja yang romantis Romantis Apalagi kalian dengar sendiri kan Adel ceritanya sangat excited banget Harusnya kalian baca si novel ini Kita bikin generasi yang suka membaca Iya Gapapa mulai dari novel dulu Abis itu kita nanti baca-baca Ke buku-buku yang pelajaran Pengetahuan itu Encyclopedia Enggak sih Encyclopedia Seorang untuk bisa membaca novel Iya Di akhir kata ini Saya dan Adel minta maaf Kalau ada salah kata Dan semoga kita bisa Collab lagi Oh iya bener banget Nanti kita bahas lagi novel Helensilo yang kedua Oke See you guys Jangan lupa saksikan video Beno yang selanjutnya Dadah